Masih bersetru dengan putrinya Nikita Mirzani unggah story Instagram dua legenda anak dorhaka. Pertengkaran yang terjadi antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya Loli kian memanas, dimana baik Nikita maupun anaknya Loli yang sekarang sedang sekolah di London masih bersaut-sautan melalui akun Instagram pribadi masing-masing dari keduanya. Hal tersebut seperti tidak menemui kata tamat, keduanya terlihat masih terus berdebat dan belum menyelesaikan permasalahan. Mereka berdua secara kepala dingin. Dalam instastorynya Nikita Mirzani menyebutkan dua legenda tentang anak dorhaka, yaitu legenda gunung batu bangke dan legenda batu menangis. Kedua cerita legenda memiliki storyline yang sama, yaitu hukuman yang diterima si anak karena telah dorhaka pada sang ibu. Nikita Mirzani dalam hal ini sebut sang anak supaya dihukum oleh Tuhan karena menurut pandangannya telah menfitnah dirinya. Saya pasrahkan ya Allah, saya ikhlaskan semua yang terjadi. Hukumlah anak saya yang sudah menfitnah ibu kandungnya. Ucap Nikita Mirzani dikutip dari akun Instagram at Nikita Mirzani Mawaddi underscore 172. Nikita pun memposting foto ayat susi Al-Quran yang berisi kewajiban seorang anak untuk mematuhi orang tua. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik isi kutipan ayat susi Al-Quran yang diposting Nikita Mirzani. Sementara Loli juga mengunggah sikap kecewanya pada sang ibu di instastory. Loli mengaku disuruh pulang ke Indonesia oleh Nikita Mirzani. Gak habis pikir aku punya orang tua kayak Mimi, bisanya jelek-jelekin anaknya di sosial media, menjadikan anaknya musuh sendiri hidup. Ucap Loli dikutip dari instastory at satu aurab. Dalam unggahannya, Loli juga menyatakan dirinya sudah memaafkan ibunya walau Nikita sendiri tidak pernah melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!